Ketika Anda melakukan yang terbaik, Anda menjadi lebih baik dalam hal apapun yang Anda lakukan. 8. Cara melupakan dia dengan cepat Ini cara yang terbaik. Apakah masih ada seseorang yang selalu membayangi kenangan masa lalunya sampai saat ini? Kita akan kupas bagaimana kita bisa melupakan seseorang yang sudah tidak bersama Anda. Bagi yang susah untuk melupakannya, jangan skip video ini, simak dan pahami, agar tidak gagal paham. Silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk mendapatkan informasi dan video motivasi menarik lainnya terbaru dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Waktu yang Anda habiskan bersamanya benar-benar meninggalkan kenangan di hati dan pikiran Anda. Terkadang kita mencoba melupakannya, namun kenangan itu selalu kembali. Membuka luka lama dan menghadirkan penderitaan, sebaiknya kamu lupakan. Melepaskan adalah cara terbaik untuk melupakan. Tentu saja mudah untuk mengatakannya, namun dalam praktiknya membutuhkan kerja keras. Bagaimana cara melupakan seseorang? Mengingat seseorang tidak selalu buruk. Selama mengingatnya membuat kita merasa lebih baik, itu tidak masalah. Namun, jika mengingatnya membuat kita merasa tidak semangat atau sedih, melupakan sepertinya menjadi solusi terbaik, sebab dia sudah menjadi orang lain. Dia mengkhianatimu. Dia menyakitimu. Mungkin kamu akan memulai hidup baru dengan orang lain. Dan tentunya masih banyak kenangan dengan dirinya yang sukar untuk dilupakan. Di bawah ini adalah cara yang kami rekomendasikan untuk seseorang yang perlu Anda lupakan, agar tidak selalu menghantui di kehidupan Anda yang baru. Begini caranya. 1. Terimalah kenyataan Menerima kenyataan adalah cara yang sangat penting untuk melupakan seseorang. Bayangan di sekelilingnya muncul karena hatimu sudah tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu sudah tidak mampu melawannya lagi. Semakin Anda tidak menerima keadaan, semakin banyak kenangan lama yang mengikat Anda. Anda harus ingat bahwa hidup akan terus berjalan. Apa yang telah terjadi sudah berakhir. Tidak apa-apa untuk terluka. Tapi kamu harus tetap bekerja karena hidupmu tidak bisa dibayar dengan air mata. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Tak perlu memaksakan diri dengan menerima kebenaran, Anda bisa menjalani kehidupan yang bebas dan damai. Jika, selama proses menerima kebenaran, kamu menangis, berhentilah menangis walau Anda berhak untuk menangis, hapuslah air matamu dan kejarlah masa depanmu, itu yang terbaik. 2. Berdo'alah Hatimu ada di tangannya. Tuhan mengendalikan hatimu. Oleh karena itu, jika kamu sulit melupakan seseorang, mohonlah kepada Tuhan agar hatimu terbebas dari masa lalu, katakan padanya bahwa kamu ingin menjalani hidup bebas tanpa belenggu masa lalumu. Dia membuatmu melupakan seseorang dengan mudah, berdo'alah agar Tuhan menghilangkan segala perasaan cinta, hasrat, bahkan kebencian dari dirinya. Jadi, tidak ada perasaan tersisa pada orang itu. Namun, kami berharap Anda tidak mendoakan hal buruk pada orang itu, doakan saja untuk kesejahteraannya. 3. Jangan terlalu tentang hal yang ini Godaan terbesar dalam proses melupakan seseorang adalah ingin mengetahui cerita barunya. Keingintahuan adalah kualitas rasa ingin tahu terhadap segala hal, bahkan hal terkecil sekalipun pun membuat penasaran. Mungkin Anda ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Sekarang apa yang terjadi padanya? Sekarang dengan siapa dia? Hidupnya sedih setelah dia meninggalkanmu. Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang memicu rasa penasaran. Salah satu bentuk keingintahuannya adalah browsing di media sosial. Banyak orang yang melakukan hal ini, bahkan mereka yang berusaha untuk mencarinya. Jangan terjadi dengan hal ini. Sebab akan melemahkan upaya Anda untuk melupakannya. 4. Jangan merespon dia Setelah semua cerita bersamanya selesai, dia mungkin akan kembali ke hidupmu. Pikirkan tentang badai yang menerpah hidup Anda, kini telah sirna, dan Anda menjadi tenang. Lalu dia tiba-tiba kembali, jika Anda tidak memiliki energi yang cukup, mood Anda akan melemah. Tetapi jika Anda kuat, tidak ada yang akan mempengaruhi Anda. Salah satu cara paling efektif untuk melupakan adalah dengan tidak merespon sama sekali. Misalnya, mengirim pesan melalui jejaring sosial. Dia mengucapkan terima kasih dan bertanya bagaimana kabarmu. Jawab jika perlu. Jaga agar tetap natural dan jangan terkesan marah atau penuh kebencian. Jadikan perasaan Anda dengan tenang. Menurut kami alangkah baiknya, kamu jangan merespon dia sama sekali. Jika kamu merespon dan senang sekali di saat dia menghubungi Anda, berarti Anda telah menghancurkan fondasi yang telah Anda bangun. 5. Sibukan diri Anda dengan kegiatan Telah terbukti bahwa menyibukan diri dengan kegiatan bisa efektif dalam melupakan orang. Pikiran dan hati Anda harus fokus pada kehidupan kerja Anda. Dengan menyibukan diri dengan hal-hal baik, Anda tidak lagi punya waktu untuk bermimpi. Anda tidak punya waktu untuk disiasiakan dalam kebingungan mental. Komitmen Anda terhadap keunggulan akan meningkatkan kualitas hidup Anda dalam segala hal. Kebaikan yang meluluhkanmu setiap hari akan membuat karaktermu menjadi lebih baik, sehingga dia bukan lagi orang yang tepat untukmu. 6. Kegiatan berolahraga Seringkali, mencoba melupakan seseorang terasa menyedihkan. Untuk menyembuhkan rasa sedih, Anda perlu berolahraga. Sebab olahraga bisa merangsang tubuh mengeluarkan hormon endorfin, hormon ini disebut hormon kebahagiaan. Hormon ini mampu mendatangkan perasaan bahagia dan kekebalan pada tubuh manusia. Jadi, sering-seringlah berolahraga saat ingin melupakan seseorang. 7. Singkirkan apapun yang mengingatkanmu padanya Mendengarkan musik sedih, melamun, mengunjungi tempat-tempat istimewa, melihat album foto bersama, membaca story media sosial, dan mendengarkan rekaman suara merupakan aktivitas yang membuat lupa semakin sulit. Jika kamu benar-benar ingin melupakannya, biarkan dia pergi dan pisahkan dirimu dari segala hal tentang dia. Pada awalnya mungkin Anda akan kesulitan, tapi jika Anda sudah mengambil keputusan, yakinlah pasti bisa. 8. Berhentilah melupakannya Salah satu cara orang melupakan banyak hal adalah dengan berhenti berusaha melupakannya. Semakin Anda ingin melupakan, semakin banyak Anda mengingatnya. Bagaimana hal itu terjadi? Jika Anda memaksakan diri untuk melupakan seseorang, Anda akan mengingatnya setiap kali Anda ingin memulai tujuan kegiatan Anda. Dan kegiatan Anda menjadi terlupakan, itu tidak akan membantu Anda, dan akan tetap tersimpan dalam ingatan Anda. Carilah yang terbaik, mungkin dari waktu ke waktu Anda akan mengingatnya. Namun bagian yang Anda ingat tentang dia tidak sebesar dulu. Lakukan saja secara teratur dan Anda akan melupakan sepenuhnya. Dengan kesabaran dan upaya, Anda akan bisa melewati masa sulit ini. Anda layak mendapatkan kebahagiaan dan cinta yang lebih baik. Terima kasih telah menonton, dan semoga Anda menemukan kesejahteraan dalam perjalanan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, dan semoga menonton, dan semoga menonton, dan semoga menonton! Terima kasih telah menonton, dan semoga menonton!